Waktu pertama kali kita bikin S.H.I. Kita nggak pernah nyangka kalau ternyata ke depannya bakal panjang dan ratingnya oke terus. Itu lebih ke dalam tuh seperti apaan? Coba, coba lo tunjukin seperti apa sih misalnya. Ini si Meta Permadi nih. Kenapa kamu selingkuh? Emang selama ini aku nggak cukup ngasih kamu uang? Bisa, bully. Bully, biasa. Sama dua laki-laki ini. Misalnya dia laki, gue duluan. Terus harus, nilak. Itu hitungan salah. Nah, kalau sekali salah itu satu loyang martabak. Assalamualaikum, sobat semuanya. Ketemu lagi di vlog saya, Abdul Usman. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang selalu sehat dan buga. Nah, sore yang cerah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber yang mukanya nggak asing banget. Sahabat saya yang kalau kita ngeliat dia itu geregetan. Ini orang jahat banget. Sukanya, sukanya tuh selingkuh, terus sukanya tuh marah-marah sama istri. Ini gimana sih aslinya gitu loh. Ini kebetulan saya lagi ada di lokasinya dia. Oke, tanpa berlama-lama langsung saya perkenalkan sahabat saya, Hans Hossman. Bro, apa kabar? Brother? Sehat, brother. Para temen-temen pengembar. SHI. Suara hati istri. Pasti nggak asing sama Hans Hossman. Kenapa kamu? Aku nggak apa-apa sih, mas. Cuma aku selau dikit. Yaudah, lain kali hati-hati. Isya udah nungguin aku, aku duluan ya. SEHAT, BROTHER? SEHAT. Lagi sibuk apa? Ini lagi syuting. Pasan-pasan sih. Gue liat lo tuh nggak putus-putus ya, sai. Oke, sebelumnya gue mau kasih tau dulu nih, sobat. Saya ini sama Hans ini udah kemenan lama ya, Hans ya. Udah berbatangan lo ya, Hans. Kita dari jaman apa sih kita tengok? Dari jaman tahun 2011. 2011 ya, 2011 ya sebelum ada ini ya. Sebelum ada suara hati istri. MK sih udah ada ya. MK udah ada ya, cuman bukan suara hati istri ya. Bukan suara hati istri. Dan apa namanya, kesanku sama Afdal itu, ini orang yang baik sekali. Karena dia orangnya suka ngalah. Karena usia kita sebenarnya nggak usah diomongin bertanya-tanya ya. Nanti namanya terpaut yang lumayan jauh gitu. Dan Afdal itu udah kayak figur kakak dan itu nggak bohong gitu loh. Kenapa? Karena yang teringat di kepala aku kalau seorang Afdal itu satu adalah orangnya itu ngalah. Oke. Ngalah banget. Kayak contohnya kita pernah keluar kota, ada job bareng gitu kan. Dari pemilihan kamar, terus bangun paginya nanti gimana. Dia ngikut gitu loh. Jadi aku yang nentuin dan dia mau ngalah banget. Dan ada satu hal lagi yang paling aku ingat itu, pernah ada acara party di mana aku nggak kenal sama orang-orang di sana. Dia keluar, sampai ke parkiran, jemput aku. Ya namanya nggak kenal ya bro ya. Jadi sungkan gitu loh, mau masuk gitu. Tapi dia dateng ngamperin ke parkiran di daerah Gatsu. Nggak usah disebut lah tempatnya. Tapi dijemput sampai masuk ke dalam. Ini kenapa aja diomongin gue. Ini kita yang ngomongin SHI. SHI, suara hati istri. Nih bro, gini loh. SHI, kalau gue denger kata-kata SHI, walaupun gue belum pernah shooting SHI ya. Itu salah satu FTV yang umurnya seumur jagung ya, kalau kita baru lah ya. Tuman ratingnya gila. Ratingnya gila. Dan disitu lu adalah sebagai main talent, image-nya SHI toko bapak-bapak jahat. Tapi di SHI itu ada toko bapak baik ya sih? Ada ya? Ada juga gitu. Dan tadi kan ngomongin masalah seumur jagung, tapi ratingnya bagus. Jadi gini, SHI episode 1, itu yang main pertama kali itu aku. Ya, yang sama si itu ya? Sama Georgina, sama Citra Anggun. Oke. Nah, itu kita tayang perdana tanggal 12 Oktober 2019 kemarin. 2019 kemarin. Jadi tepat kurang lebih kemarin itu pas tahun. Pas tahun ya, saya. Nah, terus kemarin waktu PSBB, kita kan sempat vakum selama kurang lebih 3 bulan. Nah, setelah PSBB, SHI pertama itu juga aku yang main. Sama Amanda Manopo. Oh, itu kan sempat menjadi trailernya kan? Iya. Dan itu viral di mana-mana. Dan itu viral. Aku menangis. Itu viral banget tuh Amanda Manopo sama Hans. Tapi, apa namanya? Kenapa sih lo tuh selalu di tokonya tuh tokoh-tokoh yang jahat? Pernah nggak sih lo tetap menjadi tokoh baik di SHI ini? Oke. Ini aku terusin dikit ya. Tadi yang soal rating itu ya. Nah, yang soal rating itu. Jadi, waktu pertama kali kita bikin SHI, kita nggak pernah nyangka kalau ternyata ke depannya bakal panjang dan ratingnya oke terus. Oke. Kenapa? Karena sebelumnya MK itu sudah membuat beberapa kali FTV dengan genre yang kurang lebih sama. Iya, betul. Tetapi memang format suara hati istri yang pertama itu adalah naturalitas dalam berakting. Betul. Jadi, dipilih ada beberapa pemain-pemain yang memang bisa memiliki kemampuan akting natural dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, kita membuat lebih smooth. Mengikuti, bukan mengikuti ya, tapi kita mengaplikasi dari drama-drama Korea. Kalau sebelum-sebelumnya kita mengaplikasi dari drama-drama India yang cenderung lebih semangat, Explosif. Iya, lebih meledak-ledak gitu. Tetapi kita coba bikin yang lebih kalem. Dan ternyata itu kemakan sama masyarakat. Mencoba untuk lebih kalem. Oke, itu lebih kalem itu seperti apa? Coba, coba lo tunjukin seperti apa sih misalnya. Misalnya lo, ini kan karena yang setau gue ya, kalau gue kan belum pernah masuk SHI. Jadi, waktu gue syuting KN bedanya apa sih sama SHI itu, kan? Katanya, lo gak bisa begini, Dal, di SHI. Lo gak bisa triak-trik-trik begini. Itu gimana sih maksudnya? Coba, contohnya nih, contohnya. Contohnya ini si Meta Permadi nih. Lo lagi marah sama dia. Tapi tidak ini. Tapi benar-benar. Coba, lo. Ya, jadi ini. Jadi kalau misalnya PB itu rata-rata mereka bermain dengan pekerjaan-pekerjaan. Tukang shomai, terus tukang asongan, penjual koran, dan sebagainya. Tapi kalau KN dan SHI itu hampir sama. Tetapi kalau di SHI memang namanya aja suara hati istri. Jadi, mayoritas yang dipakai itu adalah peran jahatnya di laki-laki. Betul. Dan peran yang tersakiti di perempuan. Tapi kalau KN, itu bisa terbalik. Bisa terbalik. Karena itu yang kemarin gue lakukan. Laki-lakinya yang terjajah oleh perempuan. Dan biasanya itu karena faktor ekonomi. Betul. Ya. Oke, Hans. Coba ya. Coba ya. Coba ke kameranya, Hans. Ini ceritanya, lo tuh mengenai istri lo. Coba. Oke, kalau misalnya KN, nih ya. Kalau selingkuh ya. Kenapa kamu selingkuh? Emang selama ini aku gak cukup gak sih kamu uang? Itu KN. Itu KN. Kalau SHI. SHI, ya. Lebih apa ya, lebih natural. Kenapa kamu selingkuh? Karena selama ini uang yang aku kasih itu kurang. Tapi gak greget ya, Hans, ya? Awalnya, awalnya kita memang takut. Jadi, gak hanya aku. Tapi sutradara, bahkan produser pun itu ketakutan. Karena kita selamanya, selama ini kan mainnya eksplosif, meledak-ledak, segala macem. Kira-kira kalau kita bermain lebih natural, lebih main ke dalam, ke hati benar-benar, itu kemakan gak sih sama masyarakat? Tapi, ternyata seiring berjalannya waktu, setelah setahun SHI ini bergulir, ya terbukti. Memang SHI dicintai banget oleh masyarakat Indonesia. Formulanya pas. Karena kita harus mencoba. Kita gak tahu kalau kita tidak mencoba, mencoba banyak jenis, mana nih yang nyangkut. Ternyata SHI ini nyangkut, kan? Dan ratingnya gila. Karena gue selalu melihat SHI ini ada di 10 besar. Karena 10 besar, 3 dia. Gila ini SHI. Kayaknya gue harus buat konten ini SHI ini. Yang lucu gini, Dal. Jadi, begitu PSBB selesai, terus kita masuk untuk SHI pertama kali. 7 hari, 1 minggu berturut-turut, kita full rating 1. 7 hari berturut-turut, dan itu pertama kalinya FTV, selama 1 minggu berturut-turut, kita dapet rating 1. Dan ini pertama kalinya FTV, ada konsernya. Iya, karena gue liat waktu itu, lo di acara itu. Konser suara hati istri. Oh, itu pik. Konser suara hati istri, bukan ulang tahun Indonesia. Oke, sobat. Jadi, waktu itu saya pernah melihat fotonya si Hans sama si Putri. Putri beli menunjukkan ini, Kak, si Hans ini, Kak. Oh, ini acara apa? Oh, itu ternyata konser suara hati istri. Sampai dibikin konser. Sampai dibikin konser. Kayaknya sepanjang sejarah pesinetronan di Indonesia, belum pernah FTV dijadikan konser. Mungkin this is the first time. Oke, sebentar. Ini ada orang kostum yang nungguin, karena kita lagi gangguin si Hans syuting nih. Si Hans ganti baju dulu. Munggu. Gak apa-apa ya, bro? Gak apa-apa, santai gue tungguin. Aku akan muncul lagi, pakai baju yang beda lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Gak masalah ya? Gak apa-apa, gak apa. Gak masalah ya, sudah. Ini lah syuting suara hati istri. Tapi, capek sih, tapi kita buat happy. Apalagi kalau di lokasi itu banyak hal yang lucu. Kalau kita bank maupun di luar proses syuting. Ikuti terus ya. Oke, sobat. Karena tadi Hans lama banget, take-nya dan hari juga ada malam. Jadi, kayaknya, ini kebetulan ya, kebetulan lagi di lokasinya SHI. Dan ada siapa aja sih di dalam ruangan kostum. Kita coba lihat ya, kelambahan, nungguin Hans. Kita masuk aja langsung, grebek luar kostumnya SHI. Yuk. Lihat ada siapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahat. Istri teraniyaya. Yang suka di... Ibuli. Ibuli. Sama dua laki-laki ini. Jadi ceritanya gimana sih? Ceritanya lagi di ini, lagi di apa? Biasanya cuma satu ya, sekarang dua ya. Ada hari, biasanya kan dibisah kan? Iya, tapi yang satu baik, yang satu yang kita bebajikan. Image-nya tuh teraniyaya sekali. Padahal... Tadinya enggak ya? Enggak. Tadinya kita sering ketemu juga ya, toko-toko. Anto udah ya. Tahuin produser kita menemukan sisi lain. Apa enggak bisa ditempakai yang SHI ini ya? Oke, musuh ingin. Kametak, kesan-kesannya kalau mandi SHI itu kayak gimana? Seru banget. Belajar banyak juga sih. Banyak saudara-saudara yang keren banget di sini. Terus, pemain-pemainnya jadi lebih serius ya. Shitting ini ya. Jadi, kita bikin challenge di sini dah. Oh, iya, iya, iya. Ada challenge. Jadi, kemarin kan karena kita lagi shooting bertiga ini. Terus ada 10 scene yang tuh di run through semua. Itu lanjut terus. Dan akhirnya kita bikin challenge sebagai yang kalah. Yang salah. Yang salah dialog atau salah blocking. Salah dialog. Terus salah... Misalnya salah... Misalnya dialognya gue duluan. Terus hal-hal bisa nyelam. Itu hitungan salah. Nah, kalau sekali salah itu satu loyang mertabak. Kalau lo harus terangkiris dulu satu loyang mertabak? Iya. Satu loyang mertabak? Iya. Dan kemarin ada 16 kali kesalahan. Jadi kemarin total semuanya 16 box. Keren kan? Iya. 16 box, bayangin lo. Gue sendiri gue kena 4 box. 4, si Kamel 6. 6, 1. Terus, semua ikutan ya. Kayak sutradara, jadi Kamelamnya 4 kayaknya. Kamelamnya 4, 8, 8, 3 gitu. Terus siapa lagi ya? Kamelamnya 4. Kamelamnya 4. Terus R1. R1. Apa lagi ya? Pokoknya total-total 16. 16 semuanya. Oke, sekarang gue mau nanya satu-satu nih. Jadi kejadian paling seru itu itu ya, Sae? Sae yang lebih ini, ini yang paling frenzy ya. Kita bisa digabungin 3 orang ini dan ada jalan semasa. Tapi memang yang gue rasa tadi kan gue sepertinya, ya gue belum harus ngegasai. Biasa kalian kan? Kayak itu memang scene ini tuh pendek-pendek sekali. Sangat pendek dan enak gitu loh. Ini gue lantai di Gablesing Urusin, di Gablesing Urusin itu di jaman dulu gue di Gablesing Tawana gitu. Jadi scene tuh, dan itu kan memang harus satu nafas kan? Bener. Bener. Nah yang gue jadi, ya gue tanya. Lo bentar, ini waktu yang Polosin udah yang Dama ya di Gablesing Urusin. Berapa? Berapa jam dulu? Gablesing Urusin. Oh, Dama-nya? Berapa-nya? Oke, Polosin sepuluh sini. Kemarin kita Gables-nya masa berapa? 12 ya? Apa? 12 scene, kenapa? Kita dilanjut semua kemarin itu. 10 kemarin. 10 kemarin. 10 ke 12? 11 sampai 20. 11 sampai 20. 11 sampai 10. Perasaannya tuh, SA ini kan, Ratingy Gable. Gila loh. Lo ada perasaannya kan sih? Duh. Jika usah kemarin jalan latinya, Udah berapa? Udah berapa? Udah berapa? Udah berapa? Jalan begitu aja? Sedikit banyak. Aku yakin semua pemain beda dengan jalan jenisnya. Ada beban gak dengan ratingnya bagus itu di? Ehm. Salah tak sih. Ya kalau beban, ya pasti ada bebanan setiap pekerjaan sih. Kita juga pengennya juga apa yang kita lakukan tuh bagus. Iya. Yang bikin penonton tuh yang sesuai dengan jargonnya si SAI kan, Menangis kan. Sebenernya sama loh ya. Sebenernya kayak, Gak hanya di SAI apapun pekerjaan itu. Karena kan kita dibayar tentunya bukan sebuah pekerjaan. Kita harus lakukan yang terbaik untuk menguaskan hati producer yang terbuka Sama penonton yang menonton tayangan ini. Kalau meta ya? Gua, ya sama sih. Tapi maksudnya, Biasanya kan gua mau turun-turun di TAH ini kan, Nantar bonis. Nantar bonis terus. Jadi gua memang memberikan konser kelebih. Untuk yang lu bisa 24h x 3 hari nangis. Terus kerusan. Kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak lebih. Lebih. Dan gua lebih kayak, Lebih muling. Memang setiap kerjaan yang gua punya selalu Pasti tanya-tanya. Iya. Tapi yang ini karena terus-terusan. Kadang apalagi kalo udah dulu judi kedua. Apalagi ke TAHO. Gua gak tau kalo orang lain. Tapi kayak gua tuh kayak. Udah kayak. Udah kayak. Maksui? Jadi kembang rasanya? Engga. Terus kayak. Karena gua suka kaya. Jadi betul. Kalau udah judul-judul ketika. Nanti kalo gua lagi adik-adik. Abis itu gua kaya ki. Jadi kembang. Eh ya waktu itu judul orang lain. Tahu ya. Terus gue bilang gua keluar dulu. Kalo kaya gitu. Kesos judulnya dulu. Eh. Engga. 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 Apaan? Ibur. Nih. Kan. Walaupun judulnya kita udah libur banyak. Tapi kan. Ada beberapa yang kita kan juga. Sering lanjut terus kan. Abis ini lanjut terus gitu. Kayak udah ke judul satu. Dulu. 23. Oke. Ada yang lost. Ada beberapa sih. Yang ada yang. Ada yang. Ada yang. Ada yang. Ada yang. Ada yang lepas. Gak ada yang berpoli. Maksudnya apa? Makasih udah ngikutin. Vlog spesial SHI. Hahaha. Sampai ketemu di. Kalau kalian suka dengan video ini jangan share semuanya banyaknya. Lalu ada kek tolong komentar lo like. dan subscribe sampai ketemu di vlog selanjutnya Assalamualaikum